Assalamualaikum lor jumpa lagi bersama saya Cak Aris di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat daftar isi otomatis oke misal teman-teman sekalian mendapat sebuah tugas makalah atau sedang mengerjakan skripsi yang biasanya itu sangat rebek sekali ketika membuat daftar isi ya misalkan seperti ini ada sekitar 48 halaman ini adalah contoh membuat daftar isi otomatis dan daftar gambar otomatis semuanya ini otomatis nah apa sih gunanya membuat daftar isi secara otomatis itu seperti ini misal ketika kalian membuat sebuah makalah yang sangat panjang sekali atau laporan atau skripsi dimana nanti ada perubahan di setiap halaman ini misal di dalam bab 1 ini mohon maaf misal misal di bab 2 ini pada halaman 6 terus kemudian di bab 1 kita ada penambahan isi maka kan halaman 6 ini akan bergeser secara otomatis ke halaman 7 yaitu untuk bab 2 ke halaman 7 kalau kita membuat daftar isinya secara manual itu pasti kita akan men-setting satu per satu dan memilah ya kalau cuma bab 2 nya saja kalau bab 3 dan seterusnya maka disini di daftar isi pasti akan mengedit satu-satu halamannya sudah pasti akan memakan waktu lama dan capek sekali oke gak usah banyak-banyak bicara langsung saja caranya seperti ini kita dalam mengetik itu harus selalu teratur maksudnya gimana misal kita membuat bab 1 itu kita wajib menggunakan heading jadi disini wajib menggunakan heading agar kenapa nanti ketika kita membuat daftar isi itu akan tersusun secara otomatis selain itu heading juga membantu kita dalam mengoreksi sebuah kesalahan contohnya seperti ini ini ketika kita ingin membenarkan di bab 2 kita harus scroll kayak gini akan lama sekali akan tetapi kalau kita sudah membuat heading-heading di setiap konten kita di setiap tulisan kita itu tinggal kita aktifkan saja di navigation panel otomatis disini akan muncul ketika kita ingin menuju ke bab 2 tinggal klik selain itu manfaat dari heading yaitu kita bisa membuat daftar isi secara otomatis dan dia pun ketika ada perubahan halaman di bab yang ada di bawah ini kita tinggal klik update tabel dia akan otomatis muncul seperti itu caranya bagaimana caranya seperti ini kita tentukan dulu misal bab 1 ini adalah heading 1 bab 1 heading 1 oke terus kemudian subjudul bab 1 jadi 1.1 subjudulnya apa misal pendahuluan pendahuluan bab 1 bab 1 bab 1 biasanya latar belakang latar belakang latar belakang kita pakai heading 2 ketik lagi 1-1 heading 2 dan seterusnya misal pengusan masalah tanda 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 teori atau apalah oke kemudian bab 2 di halaman 2 misal saya buat di halaman 2 bab 2 2 titik 1 pakai heading 2 bab apa ya biasanya bab 2 itu sejarah sejarah perusahaan oke bab 3 pakai heading 1 isinya isinya pakai heading 2 sebabnya pas saja hal seperti ini oke ini sudah kita contohkan untuk 3 halaman kita inginnya membuat daftar isi kan pasti di atasnya bab 1 nah kita caranya gampang tinggal gini referent pilih content of table content sudah jadi daftar isi dengan otomatis oke seperti itu terima kasih sudah menonton video saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati